pada saat seloperasi itu kita hanya butuh pemulihanan saja hanya butuh istirahat kemudian kita sering cek kontrol ke dokter yang mengenangani kita Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya BKSB oke guys, untuk video kali ini kita lagi mau jawab-jawab pertanyaan semua berdasarkan tentang pelanggan pribadi saya di video yang lalu sudah banyak masuk beberapa pertanyaan setelah saya mengalami operasi hernia nah pokoknya teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel saya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oke disini saya mau jawab pertanyaan yang di atas ini katanya bang setelah operasi pakai celana khusus hernia jadi gini guys Alhamdulillah saya operasi sudah berjalan hampir 5 bulan ya setelah pasca operasi sudah 5 bulan yang lalu dan sampai saat ini setelah pasca operasi itu saya sudah tidak menggunakan celana khusus hernia karena memang hernianya sudah di operasi sudah sembuh gitu jadi memang pada saat setelah operasi itu kita hanya butuh pemulihanan saja tapi tidak menggunakan celana hernia gitu kita hanya butuh istirahat kemudian kita sering cek kontrol ke dokter apa namanya yang mengenangani kita kurang lebih waktu dulu itu saya mengontrol itu setelah operasi itu kurang lebih ada nyampe 5 kalian gitu ya dan kemudian saya juga di kontrol sama dokter perusahaan sih di supportnya nah habis itu saya tuh lebih seringnya untuk sering untuk proses pemulihan itu istirahat ya jangan kemana-mana jangan banyak berdiri jangan banyak berjalan jangan banyak jongkok gitu kita dianjurkan jalan supaya kita terlatih jangan tidur terus tapi jangan terlalu banyak berjalan juga gitu karena takutnya jahitannya itu masih rentan atau bekas operasinya masih belum total sembuh nah itu yang dikhawatirkan tapi kalau untuk jalan gak apa-apa gitu dan untuk penggunaan celana waktu setelah operasi itu saya menghindari dulu menghindari pakai celana yang ketat jadi pas waktu proses penyembuhan kemarin itu jadi saya pakai sarung ya supaya lebih leluasa karena kebetulan di bawah pinggang itu saya ada operasinya disitu gitu ya jadi otomatis saya masih rentan atau masih takut kalau seandainya bekas jahitannya itu kena dengan apa namanya pinggang celana itu atau karet celana yang masih benar-benar kenceng banget gitu ya jadi saya menghindari itu semua jadi saya pakainya sarung gitu tapi kalau ditanya bang pakai celana khusus hairnya apa enggak itu enggak saya jawabannya enggak ya karena memang hairnya sudah diobati sudah sembuh gitu alhamdulillahnya sudah sembuh dan saya sembuh totalnya itu setelah satu bulan saya dalam artinya bisa aktivitas jalan bisa cepat ya sebelumnya sih masih pelan-pelan saja masih waktilah takutnya belum total banget sembuhnya gitu dan mungkin itu pertanyaan dari teman-teman ya lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya ini dan ini pertanyaannya bang hernia abang sebelah mana gitu jadi hernia saya itu sebelah kanan itu di samping pusar gitu ada dua jenis hernia sih ya ada yang bilang ya kayak gitu jadi ada yang turun berok ada yang bilang ini turun berok itu dalam artinya turun berok itu di bagian buah jakalnya itu yang kena hernia cuman alhamdulillahnya saya tidak di bagian itu tapi di bagian perut bawah atau di samping pusar sebelah kanan jadi di bawah pinggang eh pas pinggang banget ya di bawah pinggang banget nah itu jadi ususnya itu karena dinding purnya lapisan dinding pur di dalamnya itu lemah kemudian dia jebol jebol dan kemudian ususnya itu keluar gitu ususnya itu dia menonjol keluar dan habis itu efek yang dirasa ketika saya sebelum di operasi itu yang pertama adalah kita sering pipis sering BAB habis itu kalau untuk berdiri kita gak bisa tegap banget gitu dan gak bisa kuat berdiri lama tapi kalau untuk duduk dan juga rebahan itu aman gitu jadi buat teman-teman kalau sudah apa namanya ada indikasi ada tonjolan di bagian perut bawah kemudian perutnya agak sakit di bagian tonjolan tersebut kemudian untuk berdiri gak bisa tahan lama dan pipisnya juga sering dan BABnya juga sering intinya di luar normal lah ya yang biasa kita aktivitas atau buang air chill dan buang air besar itu dalam seharian tuh rutin di jam-jam waktu tertentu tapi ini durasinya lebih sering banget gitu itu sebaiknya teman-teman langsung cek ke dokter khusus dalam atau dokter bedah ya dulu saya pernah salahnya ini salah jadman ya dari dokter jadi waktu itu saya berangkat ke dokter itu saya maksudnya ke dokter khusus dalam otomatis tindakan yang diberikan sama dokter itu saya tuh di ronsen terus di cek apa lagi pokoknya semuanya di dalam itu di cek semua di USG juga ternyata aman aku pikir ginjal ternyata tidak nah pas waktu ke dokter bedah ke rumah sakit selanjutnya itu baru di cek ternyata udah ketahuan oh ini hernia gitu jadi awalnya karena belum tahu kemudian yang kedua karena nanya ke temen yang mereka dia sudah mengalami dan saya juga sudah baca di google indikasinya seperti apa dan lanjut kita ke pemeriksaan ternyata ya bener ini namanya hernia langsung dibikinkan jadwal kapan operasinya dan kemudian dilakukan tindakan setelah dilakukan tindakan proses penyembuhan kurang lebih antara 2 minggu sampai 3 mingguan itu bener-bener kita bisa lepas tanpa harus kontrol dan cek lagi ke dokter dan alhamdulillah sampai sekarang aman gitu jadi untuk saat ini lebih ke pemeliharaan saja untuk ngangkat yang berat-berat mungkin kalau standarnya beratnya segera galon mungkin masih kuat tapi kalau standarnya ritme yang sering banget ngangkat seberat balon tapi sering itu saya menghindari ada baginya menggunakan korset saya lubah supaya lebih aman gitu oke buat teman-teman mungkin itu 2 pertanyaan yang saya jawab hari ini next kita akan jawab selanjutnya pokoknya teman-teman pantingin terus channel saya dan terima kasih yang sudah menonton video ini yang juga sudah komen nanti besok kita jawab lagi pertanyaan teman-teman yang lainnya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati